Sebelum kita melakukan settingan, inilah performanya. Unduh hal ini kita dapat 6,51, 3,84. Dan setelah kita melakukan settingan, sahabat bisa lihat inilah performanya. Unduhannya bisa tembus 21,7 Mbps, unggahannya bisa tembus 6,47. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di UNRTV, bagi sahabat semua, banyak yang menanyakan untuk membahas tentang parameter Wi-Fi atau parameter wireless router pada umumnya. Menanyakan untuk kita membahas parameter router atau parameter Wi-Fi pada umumnya. Ada beberapa parameter yang menunjang performa Wi-Fi. Di antaranya adalah beacon interval, RTS threshold, maupun detim interval, dan juga soft GI atau SGI. Menyata parameter mode yang kita harus sesuaikan dengan enable dan disable SGI ini. Kita akan bahas bagaimana mengoptimalkan router Wi-Fi atau router wireless dari Teppelink MR400. Jadi Teppelink MR400 ini support 2,4 dan 5 GHz. Dan kita akan settingan untuk 2,4 GHz-nya. Sahabat juga bisa melakukan settingan di 5 GHz. Simak terus. Oke sahabat, sebelum kita masuk ke settingan wireless advent-nya, dari Teppelink MR400 kita perlu mengetahui beberapa parameter dari wireless router ini. Yang pertama adalah istilah dari beacon interval. Beacon interval ini adalah jeda waktu antara masing-masing beacon atau paket yang dikirimkan oleh router ke pengguna atau router ke access point. Semakin berendah nilai, semakin kecil jeda waktu. Itu berarti bahwa paket yang dikirim itu lebih sering. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai router yang ada menu ini, silakan uji dengan angka yang kecil dengan tujuan untuk mempercepat permintaan pengiriman. Jadi semakin tinggi nilai, semakin besar jeda waktu yang berarti bahwa data yang dikirim itu disiarkan lebih jarang. Beacon diperlukan untuk perangkat pada klien untuk menerima informasi tentang router tertentu atau device tertentu. Dalam hal ini, beacon mencakup beberapa informasi termasuk nama wifi atau SSID-nya, timestamp-nya, dan juga berbagai parameter. Sebagian besar router yang standar saat ini memiliki beacon interval antara 100 bahkan ada yang 1000. Itulah beacon interval. Jadi silakan menurunkan angkanya. Kita lihat pada tepeling yang berat-400 itu angka antara 25. Itu beacon intervalnya. Silakan ambil yang terkencil. Misalkan 100 bahkan 25. Itu adalah beacon interval. Yang kedua adalah RTS threshold. RTS threshold atau turunan sinyal RTS. RTS itu adalah request to set. Artinya request untuk mengirimkan paket untuk meningkatkan efisiensi transmisi. Jadi transfer data itu juga tergantung pada RTS ini. Oke, dalam kondisi lingkungan yang bising atau yang terlalu banyak klien. Jadi sahabat yang misalkan menggunakan 2,4 GHz sementara di sekitar sahabat juga banyak yang menggunakan wifi di jalur yang sama di 2,4 GHz. Sahabat bisa merubah ke 5 GHz atau bisa menurunkan angka dari RTS threshold ini. Jadi khusus yang banyak bisingnya atau banyak interferensinya. Jadi khusus untuk sahabat yang berada di area yang banyak interferensi karena banyak wifi di sekitar sahabat. Sahabat bisa menurunkan angkanya di request to send ini agar sesuai mungkin merequest untuk penyiriman paket. Oke, itu yang bisa dilakukan pada area yang bising atau yang terlalu banyak klien. Itu bisa menurunkan angkanya sehingga request-nya bisa terus menurus dan berkelanjutan. The team ini adalah delivery traffic indication message. Jadi indikasi pesan traffic yang dihantarkan. Oke, the team ini siaran dan pesan multi-chest. Jadi yang berlaku di the team ini adalah siaran dan pesan multi-chest dari router wireless. Fitur ini berguna untuk komputer yang dikonfigurasikan untuk memasuki mode sleep atau mode tidur. Karena the team akan memberitahu klien bahwa router wireless memiliki informasi yang harus dikirim. Sehingga semakin kecil juga semakin bagus karena akan memberitahu akses point misalnya untuk tetap berfungsi atau tetap optimal karena siap untuk menerima data dari the team interval. Settingan atau mengoptimalkan settingan router 4G dari TP-LiGAMR 400 yang banyak direquest oleh teman-teman semua atau sahabat mener TV. Kali ini di laptop dan di handphone juga kita terkoneksi. PC juga, TP-MR404 di 2,4 GHz. Jadi kita semakan dengan laptop dan di handphone. TP-MR404, oke. Oke sahabat, sekarang sudah terkoneksi di handphone. TP-MR404, 2,4 GHz dari TP-LiGAMR 400. Dan sekarang kita akan di PC membuka browser untuk menakses web UI 192.168.10.1 Ini defaultnya .1.1. Kita sudah ubah. Kita akan masukkan password yang kita sudah ubah. Oke di menu settingan yang penting adalah di menu advanced kemudian di menu network, network internet. Nah, di sini kita menggunakan APN static. Di sini network search-nya auto. Kemudian profil namenya Telkomsel, GPR web. Kemudian APN-TP-nya static, APN-nya internet. Jadi profil namenya ini, oke. Itu kemudian autenticization tipe-nya itu cap. Berikut di menu wireless. Menu wireless ini kita lihat di wireless setting. wireless setting ini smart connect-nya off saja. Jika sahabat butuh bisa on. Sahabat di mode wireless-nya kita pilih untuk B, G, dan N mix set. Jadi kenapa kita menggunakan B, G, dan N. Jika kita set pada N atau G only maka akan berpengaruh juga di settingan. Sebentar nanti kita akan lihat di advanced setting. dan channel yang lainnya auto-auto saja. Oke, kemudian yang penting berikut ada di menu advanced setting. Sekarang secara default itu biasanya tinggi. Misalkan di sini 23, 4, 6. kemudian 25, 5, 5, 5, 5, dan di sini 1000. Oke, kemudian short gain-nya ini kita enable. Kemudian save. Oke, sahabat bisa lihat. Sekarang kita set terutama di mode ini B, G, dan N. kenapa ada band-nya? Karena di sini enable short gain-nya ini enable bisa lancar pada mode G dan mode N. Yang perlu sahabat ketahui ketika kita mengaktifkan enable maka kita harus mengaktifkan pada mode B. Itu yang perlu diperhatikan di menu wireless pada mode B sehingga kita gabung G dan sahabat yang mempunyai mode B only sahabat bisa mengaktifkan B only ketika short gain-nya ini enable itu bisa di uji sekarang kita enable kemudian settingan default-nya seperti ini dan kita coba uji di handphone jadi sahabat bisa lihat sekarang kita koning kita koning dengan TP404 ini TP402,4 GHz sekarang kita coba koneksi dan sahabat bisa lihat sudah terkoneksi dan langsung kita melihat aplikasi tether-nya apakah bisa terlock pada band 1 atau sama dengan di PC atau tidak sahabat bisa lihat di oke di menu internet connection dan kita juga melihat di menu internet ini di network internet disini kita terlock pada B1 oke sama B1 4G only dan kita langsung uji performanya jadi kita uji di handphone kadang-kadang di laptop bisa ada pergeseran firewall bisa berubah dengan menggunakan aplikasi dari Okla kita lakukan uji performa dari tabling M4 kita mengkonfigurasi settingan yang perlu diikuti oleh sahabat unduhan kali ini kita dapat 6,51 namun jitter-nya juga bagus jitter-nya 3 ping-nya 47 jadi latensi rata-rata untuk menu wireless-nya masih cukup ini untuk sinyal 4G di PTS jarak kurang lebih 12 km dari sini unggahan 3,84 kita uji lagi sekali sebelum kita lakukan perubahan pada menu wireless ok ping-nya sedikit bergeser kayak 67 ms jitter-nya tetap masih di bawah 10 ms 5 ms saat ini download 12,84 dan kita lihat upload-nya masih di band 1 sambil dipantau di pc juga penggannya 3,20 sekarang kita ke menu wireless untuk ke advanced setting yang perlu dilakukan adalah short GI-nya kita coba off-kan ok sekarang kreser short GI-nya kita aktifkan non-aktifkan kemudian di beacon interval beacon interval ini kita turunkan di angka 25 batas terbawah kemudian di RTS threshold ini RTS threshold agar bisa memberikan request permintaan pengiriman dan penerimaan data yang lebih sering sehingga tidak terjadi putus koneksi atau bahkan bisa mengoptimalkan settingan wifi dan kecepatan internet kita kita coba di bawah 100 saat ini terendah misalnya 1 dan rating interval nya tetap di 255 kita replay dulu untuk melakukan uji dan kita juga pastikan di handphone saat ini kita tetap terkonek kembali karena kita save tp mr400 tempat ini yang 2,4 ggr sudah terhubung oke sudah enable dan di handphone kita coba langsung langsung untuk melakukan uji performa setelah recon interval nya rts threshold nya dan rating interval nya kita ubah apakah ada kenaikan performa atau tidak nah sahabat bisa lihat performa nya ternyata naik ping nya 59 jitter nya walaupun sedikit membangkak di 14 mbs namun unduhannya bisa tembus 21,7 mbps dan kita lihat unggah nya bisa tembus oke bisa tembus 6,47 masih terhubung dengan tp mr400 dan kita uji yang kedua jadi membuktikan bahwa pergeseran parameter dari wireless ini terutama beacon interval rts threshold and the team interval ini akan berpengaruh pada performa terutama untuk latensi nya dan juga download dan upload nya penduhan atau download kali ini di 18,1 dan unggahannya juga masih di atas 3 saat ini masih di 4 mbps 18,1 mbps dan 4,09 mbps jadi ada perubahan sedikit perubahan pada download dan upload nya walaupun latensi nya tetap simbang oke sahabat itu poin penting nya sahabat bisa melakukan perubahan di beacon interval rts threshold dan juga short gi ini diaktifkan dan tidak diaktifkan akan tetapi karena kita mengaktifkan B juga sehingga ini off kind saja short dan gi semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh